Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon tanya Pak Guru Terkait dengan keberadaan manusia ketika Pada posisi ke satu itu kan ada satu, dua, tiga, empat Pada posisi ke satu itu manusia dalam keadaan maut Saya mengatakan episode ke satu itu ya Kemudian pada episode ketiga itu juga dalam keadaan maut Nah posisi maut pada episode satu dengan posisi ketiga Itu apakah manusia dalam keadaan perasaan yang sama dalam mati gitu Mati pertama itu kan belum ada jiwa dan belum ditutupkan ruh Kemudian pada episode ketiga itu posisi mati manusia tapi sudah ada jiwa dan sudah ditutupkan ruh Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini terkait dengan keadaan surga yang akan datang itu sesuai dengan Quran surat 3 ayat 133 Bahwa surga itu luasnya seluas samawat dan bumi Kemudian keberadaan manusia yang kita tempat ini adalah kebetulan di bumi ini Kemudian kalau kita perhatikan dari manusia yang pertama yakni manusia Adam Sampai nanti manusia yang terakhir ketika jagat raya yang sudah dihancurkan Itu apakah keberadaan manusia seperti kita ini akan berada di bumi yang sekarang ini Atau mungkin bumi yang akan kita tempati itu berbeda Dengan susunat atas surga yang sekarang ini Mohon penjelasan Terima kasih Jadi gini untuk yang mati tadi Nanti kan akan terjawab ketika kita membahas masalah kematian yang episode kedua Mati kedua maksudnya Episode ketiga Jadi mati kedua Dalam surat 40 ayat 11 ini Atau mungkin lihat dulu ya 40 ayat 11 Mereka berkata Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali Dan menghidupkan kami dua kali Lalu kami mengenal dosa-dosa kami Adakah garis hukum untuk keluar? Adakah jalan untuk keluar? Setelah di sana Hukum matikan kami dua kali Menghidupkan kami dua kali Terus ya Sadar akan dosa-dosa Apakah ada jalan untuk keluar? Kalau 228 tadi kan Kamu dulu mati Pada episode ini Kemudian hidup Sumayuhi hikmah hidup lagi Hidup pertama disini Hidup kedua disini Nah Istilah Hidup mati-hidup mati ini Mungkin ada Saudara kita yang Kepercayaan lain itu Soalnya ada reinkarnasi Tapi ternyata Ini ditegaskan di dalam 40 ayat 11 Mati dua kali Hidup dua kali Nah reinkarnasi kan berkali-kali Ya Ini mati dua kali Hidup dua kali Masalah itu Masalah kejakinan itu Silahkan aja ya Ini kita hanya sekedar Untuk memberi informasi Nah Sehingga Mati disini dengan disini Perasaannya sana Nanti akan saya berikan contoh Mati yang disini Allah memberikan contoh Tuga dalam Al-Quran Antara kematian Dengan tidur Tidurnya 309 tahun Matinya 100 tahun Perasaannya sama Tapi tidurnya lebih lama Supaya orang yakin Selama ini kan Mati itu mengerikan Ya Takut itu memang Ayatnya juga bilang begitu Surat 62 8 tadi Tetapi Sebenarnya Seperti apa sih Karena Allah yang Menghidupkan dan mematikan Tentu saja Allah menjelaskan Itu nanti akan terjawab Pada kesananya Kalau yang Kedua tadi Oh ya Kalau Itu nanti kan Disana itu Tidak dibatasi Ada ayat yang mengatakan Bahwa Kamu menempatkan surga itu Dimana Saksikan kamu kehendaki Ya Disana ada Piala-piala putih Yang diputarkan dari perak itu Sebenarnya itu adalah Pesawat ruang angkasa Dijana Mau si jana Kok ini kalau Berjana-berjana Kayak gelas Gelasnya ini yang ada Itu Yang piala-piala diputarkan Itu adalah Pesawat ruang angkasa Di akhirat nanti Dijepatkan dari Perak berwarna putih Itu yang anti karat Jadi mengkilap terus Begitu Nanti ini Bosen pesi karatan Nanti ini karatan gimana Itu sudah anti karat Nanti akan Terjawab juga ya Nanti pada Keterangan berikutnya Mungkin yang lain Tentang ini tadi Ya silahkan Allah mencipta pertama Dari Tintu gimana Ini Itu nanti akan Saya jelaskan Pada tema Yang berkaitan Dengan masalah Proses kejadian Penciptaan manusia Tandinya saya katakan bahwa 25-54 Manusia terciwakan dari Alma 24-45 Bina Dhabah Itu terciwakan dari Alma Kemudian 21-30 Itu dijadikan Setiap yang hidup dari Alma Sebelah yang tujuh Bahwa bangunannya Allah Artinya Allah Berada di atas Alma Gini loh Berada di atas Alma Misalnya ini Kita gambarkan sebagai Misalnya ini Sebagai alam semesta Misalnya ini Sebelum alam semesta ada Apa yang ada Nah Kekosongan itulah Yang sebut Alma Sebelum alam semesta Diciptakan Kosong Ini sebut Alma Alma itu Saya katakan Artinya memang air Tetapi Alma disitu Tidak mungkin Diatikan air Karena air itu Harus ada tempatnya Itu masih kosong Namanya Dugin ini juga mengandung Surah itu Tetapi Dia bukan H2O Terus setelah Allah menempatkan Ruasia yang berputar Kemudian Membentuk Globo-globo Itu nanti Penjalan lihat Dari 41-9-10-11-12 Tapi itu harus Paham tentang Keilmuannya dulu Ya Nah Terpisah dengan Globo-globo Setelah Terwujud Menjadi Wujud Misalnya Ini bukan bumi Misalnya alam semesta Luas Dia berada Di atas Alma Kekosongan Nah Bahasa jawanya itu Temumpang Ini loh pak Ya Ya Mengapung Atau temumpang Jadi Alam semesta itu Berada di atas Kekosongan Berada di atas Alma Kalau misalnya Begini kan Benda inan Misalnya Benda itu Misalnya gelas Gelas itu On the table Kalau lampu yang di atas Above the table Tetapi ini Temumpang Temumpang ini Bahasa Anunnya apa Bahasa Indonesia Maka Seluruh benda-benda Angkasa itu Melayang-layang Semua Mihada Bumi kita juga Mihada Surah 78 Ayat 6 Alam Naja'lir Mihada Mihada Terayun Terayun Ada titik terdekat Dan titik terjauh Terdekat pada Tanggal 1 Muharram Terjauh pada tanggal 1 Rojab Dia melayang Kayak terayun Di titik terjauh itu Lambat Di titik terdekat Cepat Lambat Cepat Seperti ayunah Nah Seandainya dia Melayangnya itu Biasa-biasa Suatu saat berhenti Ada lambat Ada cepat Berarti ada daya dorong Maksudnya gitu Ini daya dorong Lambat Daya dorong lagi Terus menerus Semuanya begitu Mantah hari kita Para ahli Memberi informasi Bahwa kadang-kadang Mantah itu jaraknya dengan bumi 93 juta mil Tapi Kadang-kadang hanya 91 juta mil Kenapa? Kalau 93 itu berarti Di titik terjauh 91 berarti Di titik terdekat Titik terdekat Para ahli ini Sebutnya titik peri Helion orbit Dalam diterjauh Namanya api helion orbit Seperti itu Sehingga Ini nanti Ya memang agak Pengertiannya harus Tahu dulu Alma itu tadi Kekosongan Nah Setelah diciptakan Dari jagad raya Ini terdiri dari Milyaran Galaksi Tiap-tiap galaksi Terdiri dari Susunan solar system Tiap solar system Ada bintang Atau matahari Ada planet yang mengitari Planet itu Ada yang pecah Ternyata Sekarang antara Mars dan Jupiter Ada yang pecah Yang disebut planetoid Para ahli menyebutnya Masih ada 30 ribu Yang mengedar Ternyata ada yang Masih besar Ada tiga Ceres, Juno Yang masih besar Juga masih mengorbit Peliling matahari Yang pecahan-pecahan Itu lah Yang disebut tin Nah 32 ayat 7 tadi Tetapi tin itu Dulu asalnya Dari Alma dulu Sebelum jagad raya Dicek tanya Alma Ya Sebelum alam sempat Dicek tanya juga Alma Pengertiannya gini Artinya Asal-usulnya sama Akhirnya Dicek tanya dari tin Kalau Jin dari api Kan juga awalnya Dari Alma dulu Lihat ya Kalau Dalam surat 41 9 10 11 12 Disana itu ada Pada saat putaran Dua hari pertama Berupa duhon Duhon itu Duhan yang segera asap Tapi gumpalan api Nah Jin diciptakan dari api Yang sangat panas Berarti Semuanya itu Asalnya dari Alma dulu Sebelum ini diciptakan Sebelum ada gumpalan api Tadi kan kosong Gitu loh bang Bisa ditangkap gak Kan berarti Semuanya asalnya dari Alma Ya memang agak rumit sih Kita membutuhkan Satu pengertian yang Yang dalam dunia Ya Rumit Menangkapnya susah memang Mas Arief paham maksudnya Nah Mas Arief paham Ada yang lain Mungkin ada yang tidak paham Bahwa asal-usul ini Dari kosong Terah diciptakan Menjadi planet-planet tadi Ada yang pecah Pecahan itu yang dikuti ini Tin itu kan bukan tanah Hijarohnya batu Coba kita lihat 51 atau 33 Sampai kemudian 34 Linur sila alaim Hijaroh tamin tin Tin itu kan batu pak sih Hijaroh itu kan batu Kami kirim atas mereka itu Batu-batu dari tin Tin dihatikan tanahnya Gak sesuai Apada batu-batu dari tanah Kecuali batu patah Ini batu Tutup keras Musawamatan indah robika Lil musrifin Tersedia pada Tuhanmu Untuk orang-orang yang melampaui batas Orang yang belum batas Nanti dilempari pakai Batu-batu Meteor itu Seperti dulu Pasukan gajah itu Dilempari Batu-batu Toiron ababil itu Nah untuk itu kan Para ahli mengatakan Wah ini batu-batu dari neraka Neraka itu nanti adanya disini kok Sudah batunya sudah kesini itu gimana Nah Adam dulu hidupnya disini Di episode kedua Orang bisa masuk surga itu Karena dia iman dalam nama sholat Nekwes iman dalam nama sholat Terima kasih tekan kalau di swarga Kok tidur kok gelap Nekwes iman dalam nama sholat Nekwes iman dalam nama sholat Satu Kedua Ini swarga kok mengatakan iblis Kok mengatakan setan Warga itu sudah tidak ada Iblis itu sudah tidak ada Setan tidak ada Maka Adam dulu di episode kedua Diturunkan dari atas Berarti dari atas bumi Kita harus paham tentang atas dan bawah Nih ya Ini Indonesia Katakanlah Indonesia disini Menghadap matahari Matahari kan di bawah Nah ternyata Amerika sana itu malam hari Lalu Disini atasnya sana Disini atasnya sana Jadi kan yang nggawe definisi dengan kata-kata seperti apa Sekarang atas itu yang mana bisa aku tanya Disampaikan dengan kalimat Nah Padahal orang Amerika mengatakan atas itu di kepalanya sana Padahal kepalanya sana itu menghadapnya ke sana Jadi dibalik bumi semua ke sana Tapi kita ke sana berlawanan Gini ya Orang Amerika atasnya ke sana Kita ke sana Lalu yang titul yang atasnya yang mana Nah kan bingung juga kan Kalau tidak tau kayak ilmuannya Nah Yang dimaksud ke atas itu Kenapa dulu Nabi Muhammad itu me'rod pada malam hari Ya Disini tengah-tengah bumi ada namanya roasia Pusat gravitasi Pusat jatuh Nah Yang arah semakin jauh dari pusat gravitasi namanya naik Atau ke atas Nah Nah Kalau Amerika itu Pusat Pusat gravitasi ini Pusat gravitasi ini Pusat gravitasi ini ke atasnya ke sana Semakin jauh Kita ke atasnya ke sana Gitu Yang mendekat matahari namanya turun Pada waktu itu Siang hari berangkatnya Hakikatnya dia turun Nabi Muhammad ni'rod Pada malam hari Hakikatnya naik Tapi Nabi Adam diturunkan Itu berangkatnya masih siang hari Walaupun sampai di sini malam hari Loh kok bisa begitu Nah Tampak bingung lagi Ya Itu harus dipahami dulu Ya ini belum paham nanti kursus dulu ya Kursus kilat Nah Kita harus paham seperti itu Kalau tidak paham itu nanti ya Pengertian Wah Ini karna devis Ngamur Ini belum tahu Yang ada yang ngamur sih Perhatikan Aku tak belajar Pengerti gitu loh maksudnya Ya Ya jadi Sudah jelas bagi yang paham Kalau yang belum tahu Yang ada yang tahu aja gitu ya Sementara Masih ada pertanyaan yang lain Ya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru Tadi menyampaikan bahwa Kematian Prosesnya Berjalan secara alami Ya Berarti kesimpulan saya Tidak ada unsur Malaikat Atau Yang lain Yang Melakukan Proses kematian ini Apakah seperti itu Pak Guru Ya nanti akan saya jelaskan sebahasa ini Kan belum sampai kesana Sekaranya gini Kita sebelum kesana Berfikirnya secara yang realistis Sedang teknologinya manusia Ya Jangan ini mati ini TV jarak jauhnya bisa mati Ya Nunci mobil dari jarak jauhnya bisa Kalau tidak Malaikat manual Sekarang teknologinya manual Ya Ya Itu sekarang itu bisa dipakai untuk berfikir yang realistis Misalnya disini sebuah kantor Punya kantor cabang di tempat-tempat lain Pasang CCTV Jangan bisa mengontrol seluruh kantor-kantor yang tempatnya jauh Dari sini Wah Si A ini ternyata datangnya terlambat Wah Si B ini ternyata di kantor hanya main-mainan Itu bisa dikontrol dari sini Nah Maka Allah berada di atas ars itu juga punya master file Nanti akan saya jelaskan berikutnya Ya Tetapi berpikir kita harus juga berpikir yang millennial Jangan tradisional Nek berpikir seperti tadi berpikir seribu tahun yang lalu Kita mesti ketinggalan sangat jauh Bagi yang tidak bisa menerima nggak apa-apa Memang logikanya belum nyambung Ya Kita berpikirnya yang betul-betul yang rasional Teknologinya Allah itu super canggih Jadi lihat coba Kita bayangkan Surat nomor 31 ayat 27 Walau amanah fil arti min sajarotin aklamu Wal bahru yamuduh mim bakdihi sabatul apohirin Manafidat kalimatum Walaupun apapun di muka bumi ini Setiap sajarotin Saya maknanya pertumbuhan Bukan yang sekitar pohon Dijadikan tinta Dijadikan pena maksud saya Aklamu Wal bahru yamuduh mim bakdihi sabatul apohirin Dan lautan itu diperganda menjadi Sesudahnya itu menjadi tujuh lautan Manafidat kalimat Allah Tidak akan habis kalimat Allah ditulisnya Kita bayangkan Ini ilmunya Allah lho Menung saya itu ilmunya cuma sedikit Dan kami tidak memberi ilmu kepadamu Hanya sedikit Allah itu Seperti ini Innaullah hajizun hakim Dan Allah Maha Mulya Rakhir Maha Bidagi Sekarang lihat surat 18 109 Hampir sama tapi berbeda sedikit Berbeda sedikit Kul laukanal bahru midadali kalimati rohbi Lanafital bahru koblaan tan pada Kalimatu rohbi walau ci nabi misli himadada Katakanlah Kalau lautan itu dijadikan tinta Untuk menulis kalimat Tuhan Akan habislah air laut itu sebelum habis kalimat Tuhan Walaupun kami datangkan dengan persamaannya yang berganda Persamaan laut itu Mengantik dilipat kalikan Tidak akan habis Ilmunya Allah kaya gini kok manual Kita berpikirnya harus juga yang betul-betul rasional Nanti akan saya jelaskan Setelah ini nanti kan bahwa Allah punya alat perekam di tiap-tiap kuduk manusia Namanya kitabu markum Kita perekam baik dan buruk Nanti akan diberikan dalam kepadam terbuka Karena berbuka rekaman Tapi di sisi Allah tidak ada master file nya Nah master file itu bisa menyorotin seluruh dimensi Dengan saya pernah tidak punya foto ya Coba sekali sekali Jolak putihnya waktu masih kecil Dulu kok saya Pas nangis lagi itu ini Sekarang kok putihnya seperti itu Ganteng misalnya gitu Wah ini teknologi manusia saja bisa gini Masa Allah kok seolah-olah Nyatet-nyatet kan manual Ya Itu nanti ketinggalan Justru ketika kita tidak merubah pola pikir kita Tidak merubah dan membuka hati kita Hati-hati nasihat kolbu tadi Kita tidak akan bisa mengejar ilmu pengetahuan yang diungkapkan oleh Al-Quran Walaupun nanti orang mengatakan Wah ini kamu belajar nyokong Guru Al-Quran terjemah Terjemah ini Allah yang menerjemahkan kok Ayat itu kan dari Allah kita menerjemahkan masing-masing kata Maksud disalah kemalahan Diancuk lebih bagus yang memahami orang Daripada pemahamannya Allah Kalau begini kan Gere apa adanya Kata-kata yang menerjemahkan Apa adanya yang menerjemahkan Memang ada kata-kata yang memang tidak sama artinya Sajaroh itu artinya Pohon Tapi ternyata dalam Al-Quran Pohon itu Sajaruh Sajaroh itu saya mengerti pertumbuhan Jadi gak percaya Lihat surat 37146 Tepuk harif dahulu Disitu ada kata-kata Sajaroh 37146 Ambatna alaihi Sajaroh ta minyakok dini Dan kami tumbuhkan atasnya pertumbuhan dari labu Tapi ini gak terjemah Pohon dari labu Labu itu gak punya pohon Pohon labu itu bukan merambat kok ini pohon Nah yang jadinya ada labunya kebegong Dan ada pohonnya itu dipenet Ya Ya betul ini pertumbuhan Bahwa Pohon Al-Quran menggunakan istilah Sajaruh Ya Jadi gak percaya surat 2228 2218 maksud saya Disana ada Sajaruh itu pohon Pohon-pohon Alhamtara analloha yasidullahu man bis samawati wa man bil arti Yang ada man itu hanya samawati dan arti Ya Tidakkah mereka peredekaan? Tidak mereka melihat? Yasidullahu sujud untuknya man Orang-orang yang samawati dan juga man yang di bumi Kemudian wa samsu matahari Tidak ada mannya Wa komaru di komar juga tidak mannya Makanya penelitian juga nenggok di komar Ya Wa no jungu dan bintang-bintang juga tidak mannya Wa jibalu dan gunung-gunung Wa Sajaruh Bukan Sajaruh Pohon-pohon Wa daw wabu Dabah Dabah Nah Dabah itu Wa kasiru minanas Kebanyakan dari manusia Berarti Dabah itu termasuk manusia Ya Nah Kan berarti Singadamanya itu hanya samawati dan bumi Nah gak? Surga itu seluas samawati dan bumi tadi Surat ke-333 Itu ya mas Arif ya Mungkin yang lain Siapa? Kami punya Satu inisiatif untuk mencari Data Mencari tahu Dan pengamatan dan penelitian ayat-ayat itu Karena Yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Coba kita lihat dulu ya Kita lihat surat sepuluh ayat lima lima dan lima namanya Sepuluh lima lima dan lima namanya Sepuluh lima lima dan lima namanya Dan pengamatan dan bahawa Kami di atas sepuluh ayat-ayat Mencuarteng jaman Tahu 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 Tahu